Sabilul dumu'i, sabilul murih, tanah adaya sahih kaya tastari Karena di rumah itu kan semua ada lokasi, ada tempat Ada ruang tamu, ada ruang ngobrol, ruang keluarga, ada ruang makan, ruang TV, ruang tidur, ruang mandi, ada ruang-ruangnya Dimana ruangan-ruangan tersebut sikapi dengan ahlak Jangan berubah manfaat Kalau memang ruang ngobrol ya memang buat ngobrol Gak ada cerita di ruang ngobrol kita makan gak ada Bukan berarti makan gak boleh ngobrol, makan sunnah makan ngobrol Kita taunya gak adab makan ngobrol ya Ada hadis tentang sunnahnya makan sambil ngobrol Masya Allah ya Makanya banyak sekali yang kadang-kadang kita gak paham nih Iya Kita ke ruang TV Di ruang TV ya mau nonton berita Di ruang TV kita bukan makan Atau mungkin di ruang kamar Di ruang kamar ya tidur Yang aneh sekarang di ruang tidur anak kita semua ada TV Kamar kita juga sama Betul? Itu kesalahan yang fatal sebenarnya Makanya ada ulama yang menasihati kita bahwa Awal sebuah keberkahan itu ketika kita bisa memanfaatkan datangnya pagi Kalau rumah tangga paginya sudah gak hidup itu awal kerusakan Rumah tangga sudah gak hidup paginya awal kerusakan Makanya Nabi doakan itu pagi Allahumma barik li umati Fibu kuriha Ya Allah Berikan berkah pada umatku di pagi hari Sekarang kita contohkan hari Ahad Masya Allah berkah pagi Dan Alhamdulillah sekarang udah banyak Kajian-kajian Hari biasa pagi Berikan muqodimah yang baik Berik Berik li umati Fibu kuriha Ya Allah Kata Rasul Berikan berkah pada umatku di pagi hari Nah kalau rumah tangga paginya sudah gak ada kehidupan Pantah jadi saat Tunggu kiamat Bangun pada nyurang atu-atu Ada yang sengah 8 Sengah 10 Berebut kamar mandi Handuk dipakai Basah ngomel Macam-macam Ya ini Masya Allah Ini jangan main-main nih Ya kita suruh menyebarkan akhlak Ya jangan Jangan kasih TV Dalam kamar anak Jangan Bikin ruang TV sendiri Kalau mau nonton Sehingga di kamar itu tidur Ya sunahnya kita Kalau mau tidur wudhu Habis wudhu kita baca Ayat kursi Kulhu Allah Al-Falak Anas Tiga kali Tiup Bahlur Semua tangan badan kita Ya syukur-syukur Bisa sholat witir Sebelum tidur Supaya gak bablas Atau baca Al-Muluk Asajadah Tidur Biring kanan Tangan letakkan di pipi Tidur barang remote Tapi ngayal bangun subuh Ini gak berasa nih Sebenarnya ada Satu hari bersama sunnah rasul Nantilah Setelah ini kita kaji nanti Satu hari full bersama sunnah rasul Masya Allah Kalau sudah bisa begini Mulia Selamat menikmati